Assalamualaikum, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet Channel Channelnya orang banjar, yeay Guys, ya hari ini adalah hari Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padle Gapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, komen, like, and share guys Please, please banget ya Karena satu subscribe kalian sampai terbatas untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tetap videonya karena sudah terlalu betul Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku dari penggemar aku Subscriber aku juga dan dia Catlopers juga Yang lumayan banyak nih melihara kucing peliharaan di rumahnya ya Nah beberapa diantaranya tersebut ya, kucing ngeras dan juga kucing kampung Nah lalu ya, si pemilik kucing tersebut ya, sering mengajak kucingnya tersebut tidur bareng di kamarnya Dan sering juga melihat beberapa kucingnya tersebut ya, ikut tidur Tapi matanya tersebut masih membuka Kemudian si pemiliknya bertanya kepada aku Kakak, apakah kakak tahu alasan kucing itu pura-pura tidur? Alasan dampak positif dan negatifnya apa? Penyebabnya apa? Dan bagaimana cara mengatasi atau menjaga atau menghentikan kucing yang pura-pura tidur itu? Wah ini menurut aku pertanyaan sangat bagus banget untuk kita bahas pada video kali ini ya Tapi aku mau tertanggung semua kalian untuk videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya oke? Alasan kucing pura-pura tidur Nah kucing ini adalah hewan peliharaan yang umumnya sulit untuk dipahami ya guys Nah karena kucing sekali menunjukkan perilaku yang aneh ya Nah kucing ini kadang-kadang ya suka banget ya Bermain dengan kardus ya Lari kesana kamari hingga menunduk kepada kalian atau berguling tanpa sebab Nah salah satu kebiasaan kucing yang identik dengan hewan ini adalah ya Nah si kucing itu cenderung menghabiskan waktunya ya Untuk tidur Nah dikutip dari laman ya Berita nikah Kucing tidur rata-rata 15 jam per hari Sebagian bahkan ya Ada yang menghabiskan waktu tidur hingga 20 jam per hari Terutama kucing tua dan anak kucing Meski pada dasarnya adalah ya Pemangsa kreposkular yang aktif selama saat remang-remang Di perlahan hari Yakni pada waktu senja dan pajar Oleh karena itu ya Tidak heran Sepanjang hari Si kucing akan menghabiskan waktu untuk tidur Namun tidak semua tidur siang kucing adalah tidur sungguhan Kadang si kucing hanya berpura-pura tidur loh guys Banyak hewan lain juga termasuk kucing ya Yang berpura-pura tidur atau mati Nah ini sebagai bentuk perlindungan diri Atau reaksi terhadap ancaman fisik Nah si kucing mencoba menipu pemangsanya ya Termasuk kita pemiliknya juga ya Dengan berpura-pura tidur tadi Kucing pun juga melakukan sesuatu yang mirip dengan ini ya Mereka berpura-pura tidur dapat membantu menangkal ancaman Sekaligus memberikan rasa tenang pada si kucing tersebut Nah disamping itu ya Ada sejumlah alasan lain Yang menjelaskan Mengapa kucing berpura-pura tidur Nah ini ya akan aku jelaskan Alasan kucing berpura-pura tidur ya Dilansir dari situs Petcan Yang pertama Kucing menghabiskan Atau menginginkan perhatian lebih dari kita Nah jika kucing kalian tidak melihat Atau mendengar kabar dari kalian berhari-hari Kucing pasti akan marah dan cenderung Sering berpura-pura tidur Nah perilaku ini juga lazim ketika kalian lebih memperhatikan kucing kelahiran lain Nah kucing biasa cemburu Bahkan merasa tidak aman ketika itu karena berbagai alasan Yang kedua ya Kucing juga membutuhkan Kucing juga membutuhkan waktu sendirian Nah ternyata kucing kalian mirip dengan manusia loh ketika merasa lelah Kucing sesekali akan mendambakan mid time Untuk mengisi ulang energinya Terlebih ketika si kucing bermain dan menjadi poset perhatian terkadang melalahkan Tidak heran jika perilaku ini biasanya terjadi pada kebanyakan kucing rumahan ya Yang ketiga Kucing sedang diamati Kucing itu memiliki kemampuan yang disebut kesadaran situasional Sehingga si kucing dapat tidur atau beristirahat sambil menyandari sepenuhnya apa yang terjadi di sekitar kucing Jika kucing ini ingin tahu apa yang kalian lakukan tanpa mendorong interaksi apapun Kucing akan berpura-pura tidur Nah yang keempat ya Menghemat energi Ras kucing yang aktif dan suka bermain sepanjang waktu Biasanya akan membakar banyak kalori dalam aktivitasnya Oleh karena itu ya Si kucing akan beristirahat dengan cara berpura-pura tidur Untuk menghemat sedikit energi yang tersisa sambil menunggu waktu makan berikutnya Nah yang ketujuh ini ya Melepas stres Nah kucing peliharaan mungkin mendapatkan hidupnya Lebih baik dibandingkan dengan kucing liar Tetapi Itu tidak berarti bagi si kucing tidak mengalami stres pada waktu-waktu tertentu Nah ini terjadi pada satu alasan lain Mengapa si kucing perlu berpura-pura tidur Kucing butuhkan banyak waktu sendiri Untuk menghilangkan apapun yang mengganggu si kucing Termasuk stres tadi ya Jadi ya kalian pemilik kucing Jika mendapati kucing kalian Yang matanya itu Pura-pura tidur ya Terbuka satu biji Satu biji tertutup Nah itu artinya kucing berpura-pura tidur ya Padahal si kucing itu sedang mengamati Di sekelilingnya termasuk mengamati kalian Kalian mau kemana dan kemana Pasti diamati kucing Cobalah kalian berpura-pura Keluar kamar Pasti kucing akan terbangun dan mengikuti kalian Ya Oke Nah guys bagaimana informasi aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Please subscribe, comment, like, and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye